Pustaka Dongeng Nusantara Puguf terdiam tidak bisa menjawab. Puguf belum sempat berpikir, harus menjawab apa saat tiba-tiba kedua kakinya dililit oleh akar-akar pohon sebesar lengan orang biasa dan menariknya masuk ke dalam tanah hingga tubuhnya amblas ke dalam tanah sampai pinggang. Dengan cepat, Puguf pun mengeluarkan tenaga dalamnya dalam jumlah yang besar dan dengan cepat mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Puguf, jangan kau lawan agar sesemuanya berjalan dengan lancar kata Resi Baruna yang merasakan getaran yang sangat besar dari tenaga dalam Puguf. Mendengar semua perkataan Resi Baruna, akhirnya Puguf menarik kembali semua tenaga dalamnya. Saat semua tenaga dalam Puguf sudah disimpan kembali, tiba-tiba tubuh Puguf ditarik masuk ke dalam tanah seluruhnya seperti ditelan tanah. Di dalam tanah, Puguf merasakan seluruh bagian tubuhnya dililit akar dengan ukuran besar yang berbeda-beda. Sesaat kemudian, Puguf merasakan seluruh tubuhnya dari ubun-ubun hingga ke ujung jari kakinya, sakit yang sangat luar biasa saat serabut akar yang sangat lembut masuk ke seluruh pori-pori kulitnya. Dari setiap serabut akar yang sangat lembut itu keluar getaran tenaga dalam seperti petir yang masuk ke setiap pori-pori kulitnya dan bergerak menuju ke setiap ujung-ujung saraf dan ototnya. Entah sudah berapa lama hal itu berlangsung, karena begitu sangat sakitnya dirasakan Puguf, hingga akhirnya membuat Puguf tidak bisa lagi merasakah apa-apa. Setelah beberapa lama, samar-samar Puguf merasakan hembusan angin lembut menerpa permukaan kulitnya. Puguf segera membuka matanya dan merasakan tubuhnya sudah tergeletak di atas tanah lagi. Tanah yang terlihat datar dan bersih seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tiba-tiba Puguf mendengar suara resi baruna, hehehehe. Kau sudah terbangun, Puguf, bagaimana keadaanmu? Tanya resi baruna, Puguf, seperti tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya, menjawab, aku baik-baik saja resi. Kau sudah tidak merasakan sakit lagi, tanya resi baruna lagi. Puguf hanya menggeleng, kalau begitu, besiaplah untuk proses selanjutnya sahut suara resi baruna. Puguf masih belum memahami keadaan yang terjadi saat sebuah dahan menjulur dan menjepitnya disusul oleh dahan-dahan yang lain dari pohon besar itu. Hingga akhirnya seluruh tubuh Puguf dijepit dan ditekan oleh dahan-dahan pohon. Sekarang, tidak hanya rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh Puguf. Seluruh tulang-tulangnya serasa patah dan hancur semuanya. Kulit dan dagingnya serasa terbakar. Dalam proses itu, tanpa Puguf sadari, pendaran sinar hijau yang keluar dari daun dan batang serta ranting pohon itu masuk ke dalam seluruh tubuh Puguf. Dalam waktu yang bersamaan, kilatan-kilatan sinar berwarna merah dan hitam yang ada di beberapa bagian tubuh Puguf meletup keluar dan semakin lama semakin sedikit hingga akhirnya habis digantikan oleh pendaran sinar hijau. Setelah beberapa waktu, Puguf masih tidak menyadari kalau dahan-dahan itu satu persatu melepaskan lilitannya pada tubuh Puguf dan meninggalkan tubuh Puguf tergeletak di tanah. Tubuh Puguf tergeletak di tanah di bawah rindangnya pohon besar itu selama sehari semalam hingga sampai pagi hari berikutnya. Selama sehari semalam itu, pernafasan, paru-paru, jantung dan darah Puguf mengalami pembersihan karena udara yang dihirup Puguf selama tergeletak di bawah pohon besar itu, udara yang keluar dari seluruh daun pohon besar itu. Pada pagi hari saat sinar matahari mulai menyentuh permukaan bumi, Puguf dibangunkan oleh segarnya titik-titik embun pagi yang memenuhi seluruh tubuhnya. Saat bangun berdiri, Puguf merasakan tubuhnya sangat ringan dan luar biasa segar. Luapan tenaga dalam yang sangat besar memenuhi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara Resi Baruna lagi yang terdengar lebih lemah dibanding hari kemarin. Puguf, ternyata kau melewati semua proses ini lebih cepat dari yang aku perkirakan. Kata Resi Baruna. Kemudian, Puguf langsung diminta untuk memainkan jurus jatah chandrama selengkapnya oleh Resi Baruna. Dimainkan dengan kekuatan dan tenaga dalam yang Puguf miliki saat ini serta petunjuk dari Resi Baruna, membuat jurus jatah chandrama lebih sempurna dan berlipat-lipat kedahsyatannya. Jurus jatah chandrama yang dimainkan dengan tenaga dalam yang menyerap kekuatan dari sinar rembulan, akan menjadi jurus khusus untuk melawan Ratu Iblis. Selain itu, Puguf juga diajarkan semua ilmu silat yang lain yang dimiliki oleh Resi Baruna dan dimasukkan oleh Resi Baruna pada Puguf langsung ke dalam ingatan Puguf saat proses seluruh badan Puguf dililit oleh dahan-dahan pohon besar tempat jiwa Resi Baruna berada. Tanpa Puguf sadari, Resi Baruna telah menjadikan Puguf pewaris semua ilmunya. Ilmu yang telah ratusan dikuasai Resi Baruna dan belum juga mendapatkan pewarisnya. Tanpa terasa, selama berhari-hari Puguf berlatih, dan selama proses Puguf berlatih itu, keadaan pohon besar tempat jiwa Resi Baruna berada sedikit berbeda. Hingga pada suatu hari, semua latihan Puguf selesai. Puguf, dengan semakin berkurangnya tenaga dalam dan kekuatanku sekarang, membuat Ratu Iblis bisa merasakan getaran keberadaanku, karena pelindung yang menutupi tempat ini menjadi sangat tipis. Segera pergilah dan carilah Ratu Iblis di hutan Setra Jenggala. Namun sebelum itu, tolong kau lapisi lagi pelindung yang menutupi tempat ini. Karena jika kau yang membuat pelindung, hanya kau yang bisa merasakan keberadaannya, kata Resi Baruna. Baiklah Resi, semoga aku bisa melakukan semua pesanmu sebaik-baiknya, jawab Puguf. Kemudian, Puguf segera sedikit menjauh dari pohon besar itu, dan kemudian tubuhnya melayang di atas pohon itu. Lalu Puguf mulai membuat selubung pelindung dengan menggunakan tenaga dalamnya. Puguf juga sempat dibuat terkejut dengan besarnya tenaga dalam yang dimilikinya sekarang. Entah sudah mencapai tingkat apa, Puguf sampai tidak bisa membayangkan. Sedikit saja Puguf mengalirkan tenaga dalamnya melalui telapak tangan kanannya, Puguf merasakan tenaga dalam yang keluar dari telapak tangannya begitu kuat. Setelah beberapa saat, selubung pelindung yang dibuat oleh Puguf jadi dan menjadi tebal lagi. Hingga bisa menutupi getaran kekuatan semua yang ada di dalamnya. Puguf, jangan lupa, jurus-jurus dari ilmu-ilmu yang aku ajarkan selain jurus jata, Chandrama harus tetap kamu latih setiap kamu ada kesempatan untuk berlatih. Pesan Resi Baruna Baik Resi, jawab Puguf sambil berpamitan untuk kemudian meninggalkan pohon besar itu. Anak itu, seberapa kuat anak itu sekarang, membuat selubung pelindung tidak sampai setengah hari jadi. Dan caranya mengeluarkan tenaga dalamnya, seperti hanya mengeluarkan sedikit. Kalau memang benar membuat selubung pelindung hanya dengan sedikit tenaga dalam, artinya tingkat kekuatan dan tenaga dalam anak itu sudah sulit untuk diukur gumam Resi Baruna, setelah Puguf meninggalkan selubung pelindung itu. Sementara itu, Puguf menuju ke hutan Setra Jenggala dengan melayang terbang. Sesampainya di perbatasan hutan, Puguf merasa ada yang menatapnya dari bawah dengan tatapan tajam dan mengandung getaran kekuatan. Itu menunjukkan, bila sang pemilik tatapan itu memiliki tenaga dalam dan kekuatan yang sangat tinggi. Karena penasaran dengan orang itu, Puguf pun segera melesat ke bawah dengan sangat cepat. Ketika sampai di tanah dan dalam jarak yang tidak terlalu dekat, Puguf sedikit terkejut saat mengetahui, yang menatapnya terus dari bawah ternyata adalah seorang wanita cantik paruh baya. Dengan senyumannya yang sinis namun tidak menghilangkan kecantikannya, wanita paruh baya itu terus menatap Puguf yang mendekat padanya. Anak muda, kau sangat berani melewati hutan ini melalui udara tanpa meminta izin dariku dulu. Kata wanita paruh baya itu, Puguf merasakan getaran yang sangat kuat keluar dari tubuh wanita paruh baya di depannya itu. Siapa wanita ini? Aku baru kali ini bertemu dengannya. Kata Puguf dalam hati, Maaf, aku hanya ingin lewat, jawab Puguf. Lewat, katakan, Apa maksud dan tujuanmu datang ke hutan ini sahut wanita paruh baya itu? Aku hendak menemui ratu iblis, jawab Puguf singkat. Mendengar jawaban Puguf, sekilas kedua mata wanita paruh baya itu berkilat. Hahaha, kau ingin menemui ratu iblis, tanya wanita paruh baya itu sambil tangan kanannya diayunkan ke arah Puguf. Dari telapak tangan kanannya itu keluar secarik sinar merah yang melesat dengan sangat cepat ke arah Puguf. Melihat datangnya serangan, Puguf segera melompat menghindar dan terjadi ledakan yang cukup keras saat secarik sinar merah itu mengenai tanah yang tadi dipijak oleh Puguf. Melihat serangannya bisa dihindari, wanita paruh baya itu kembali menyerang. Kali ini kedua tangannya diayunkan ke arah Puguf, kembali dari kedua telapak tangannya keluar secarik sinar dan melesat lebih cepat lagi ke arah Puguf. Belar, belar, kembali terjadi ledakan saat Puguf menghindari lagi. Melihat dua kali serangannya gagal, wanita paruh baya itu segera melesat ke arah Puguf sambil kedua tangannya mengayun bergantian. Sesaat kemudian sinar berwarna merah membara melesat cepat ke arah tubuh Puguf. Sementara itu, melihat serangkaian serangan beruntun, Puguf tidak lagi menghindar. Sambil meningkatkan aliran tenaga dalamnya ke seluruh tubuhnya, Puguf juga bergerak ke arah wanita paruh baya itu. Kedua tangannya yang telah dilapisi tenaga dalam bergerak cepat melakukan pukulan. Dari kedua telapak tangan Puguf, melesat keluar dengan sangat cepat sinar-sinar hijau terang yang langsung membentur sinar-sinar merah membara yang menuju ke arahnya. Benturan kedua sinar itu menimbulkan suara ledakan yang keras berkali-kali. Blar, 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 ledakan beruntun karena benturan pukulan jarak jauh itu menimbulkan asap yang sangat tebal. Sesaat setelah ledakan beruntun itu, dari kepulan asap itu melesat dengan sangat cepat, secarik sinar merah yang membentuk seutas tali yang langsung melilit tubuh Puguf. Wanita paruh baya yang memegang ujung talin yang terbentuk dari sinar membara itu tersenyum, melihat serangannya berhasil melumpuhkan lawannya dengan cepat. Hah, ternyata hanya sampai begini kemampuanmu, anak muda, kata wanita paruh baya itu, sambil tangan kanannya membuat gerakan menyentak untuk menarik tali sari sinar merah itu. Tetapi, wanita paruh baya itu kembali terkejut, walaupun dia sudah menarik tali sinar itu berulang-ulang, tubuh Puguf yang terlilit tali sinar merah itu tidak bergeming. Maka, wanita paruh baya itu pun menggenggam ujung tali yang terbentuk dari sinar merah membara itu dengan kedua tangannya. Bersamaan dengan itu, dari kedua telapak tangan Puguf yang ikut terlilit tali sinar merah, dengan sangat cepatnya, keluar sinar hujau terang yang berbentuk akar-akar pohon, yang dengan cepat bergerak seperti ular, menjulur melilit tali sinar merah, hingga hanya dalam sesaat menjangkau kedua tangan wanita paruh baya itu. Sangat keras saat ujung-ujung akar yang terbentuk dari sinar hijau terang itu mengenai dan menyengat kedua tangan wanita paruh baya itu. Belar, belar, dalam ledakan itu, tubuh wanita paruh baya itu terlempar ke belakang hingga jatuh terkapar di tanah. Kemudian, perlahan, wanita paruh baya itu bangkit, seluruh tubuhnya terlihat bergetar. Kedua matanya berubah menjadi berwarna merah membara. Raut wajahnya berubah menjadi lebih tua. Ar, anak muda, kau benar-benar sudah mewarisi kekuatan resi baruna ya? Kata wanita paruh baya itu dengan suara yang berubah serak. Mendengar ucapan itu, Puguh tidak menjawab, namun ganti bertanya, Hem, jadi, engkau, ratu iblis itu ya? Tanya Puguh. Akhirnya kau tahu juga, katakan pada resi baruna. Aku datang, hendak menuntut balas padanya kata wanita paruh baya yang ternyata adalah sang ratu iblis. Ratu iblis, kau tidak perlu repot-repot mencari resi baruna. Cukup aku yang akan menghadapimu, jawab Puguh, huh, kau hanya muridnya, lekaslah minggir, kalau kau masih sayang nyawamu, kata ratu iblis sambil mengibaskan tangan kanannya yang tiba-tiba menyala merah membara ke arah Puguh. Seketika hawa yang sangat panas menerpa tubuh Puguh, melihat serangan ratu iblis, Puguh mengelak dengan menggeser kuda-kudanya sedikit ke samping. Kibasan tangan kanan ratu iblis memang bisa dihindari, namun ternyata diikuti dengan pukulan jarak jauh yang membawa hawa sangat panas yang tiba-tiba sudah sangat dekat dengan tubuh Puguh. Maka dengan cepat Puguh menambah aliran tenaga dalamnya untuk melindungi seluruh tubuhnya dari terpaan hawa panas. Terdengar suara seperti api bertemu dengan air saat Puguh mengibaskan lengan kirinya untuk menepis hawa panas yang menerpa tubuhnya. Namun ternyata serangan ratu iblis tidak berhenti di situ. Dari kedua tangannya tiba-tiba keluar cairan yang sangat panas berwarna merah membara yang memancar ke arah Puguh. Puguh pun segera menggerakkan kedua tangannya, memainkan jurus yang dia pelajari dari kitab yang dia temukan di makam pendekar pengendara elang. Sesaat kemudian, muncul gerakan angin yang sangat kuat dari kedua tangan Puguh yang langsung menerpa cairan panas merah membara yang mengarah ke tubuhnya. Seket, 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 merasa beberapa kali serangannya tidak berhasil, ratu iblis segera menjejakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya melesat ke atas sambil mengarahkan kedua telapak tangannya berkali-kali ke arah Puguh. Dari kedua telapak tangannya keluar banyak bola api merah membara yang meluncur cepat menghujani Puguh yang masih berdiri di tanah. Melihat hujan bola api yang mengarah kepadanya, Puguh segera menghindar. Tubuhnya melenting ke atas, sehingga bola-bola api itu mengenai tanah dan menimbulkan ledakan di tanah berkali-kali. Daam, 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 tiba-tiba terdengar teriakan sangat keras. Ark, bersamaan dengan suara teriakan itu, tubuh ratu iblis mulai berubah. Seluruh badannya berubah menjadi api yang menyala merah membara. Ukuran tubuhnya menjadi tinggi besar, setinggi pohon kelapa. Pada punggungnya tumbuh dua sayap yang terbentuk dari api hingga menyala merah membara. Terlihat tangan kanannya memegang cambuk yang juga terbuat dari api. Kemudian, dengan melecutkan cambuknya ke udara hingga menimbulkan kilatan petir yang menyambar-nyambar, ratu iblis melesat ke arah Puguh yang melayang agak jauh di depannya. Hanya dalam sekejap, ratu iblis tiba di depan Puguh. Sayap api di punggungnya mengepak keras dan menimbulkan angin kencang yang sangat panas yang langsung menyelimuti tempat Puguh melayang. Kemudian disusul dengan semburan nyala api yang keluar dari mulutnya. Melihat ratu iblis sudah merubah seutuhnya dengan memegang senjata, Puguh pun mengeluarkan pedangnya. Seketika bilah pedangnya mengeluarkan sinar hijau terang, bahkan kali ini lebih terang dari sebelumnya. Ketika serangan angin yang sangat panas mendekatinya, Puguh memutar pedang di tangan kanannya. Dari bilah pedang yang menyala hijau sangat terang itu keluar hawa sangat dingin yang dengan cepat bahkan hawa sangat dingin itu terus melebar menyebar kesekeliling Puguh. Bersamaan dengan itu, Puguh menambah aliran tenaga dalam ke tangan kirinya. Kemudian, dari telapak tangan kirinya, keluar bola sinar hijau terang yang dengan cepat melesat menghadang datangnya semburan api dari mulut ratu iblis. Dari semua benturan serangan yang sangat cepat itu, menimbulkan suara petir dan suara ledakan yang sangat keras. Terat, 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 cetas, cetas, baam, tanpa terasa, pertarungan mereka berlangsung hingga seharian. Suara-suara ledakan serta angin dan kekuatan pukulan yang mengenai tempat sekitarnya, membuat wilayah perbatasan hutan itu seperti diterjang hujan badai selama seharian. Semakin lama, pertarungan mereka bukannya semakin meredah, justru meningkat dengan penggunaan tenaga dalam yang semakin tinggi. Memasuki malam hari, terlihat serangan-serangan ratu iblis semakin bertenaga. Untuk menghadapi serangan ratu iblis yang semakin berbahaya itu, Puguh mulai mengeluarkan tenaga dalam yang mengandung kekuatan sinar rembulan. Malam semakin larut dan sedikit demi sedikit mulai bisa memaksakan ratu iblis untuk bertahan. Ratu iblis, menyerahlah kita sudahi pertarungan ini. Ketahuilah, Resi Baruna sudah menunggumu untuk bersama-sama dengan jiwamu pergi ke alam keabadian. Kata Puguh, Krur, aku bahkan akan membunuhnya setelah aku membakarmu sahut ratu iblis. Kalau kau tetap tidak bisa disadarkan, terpaksa aku akan memusnahkanmu, jawab Puguh. Kemudian, Puguh kembali mengerahkan tenaga dalamnya lebih besar lagi disertai dengan tenaga dalam yang mengandung kekuatan sinar rembulan. Dengan tenaga dalam dan teknik yang diajarkan oleh Resi Baruna, Puguh mulai membuat selubung yang melingkupi tempat pertarungan mereka. Sambil tangan kanannya terus melakukan serangan dengan pedangnya, tangan kirinya sedikit demi sedikit melakukan serangkaian gerakan hingga muncul selubung yang melingkupi mereka berdua hingga berlapis-lapis. Saat lapisan selubung itu dirasa sudah cukup kuat, Puguh mulai memainkan jurus jata chandrama yang dimainkan dengan menggunakan aliran tenaga dalam. Gabungan jurus jata chandrama dengan hawa sangat dingin dari bilah pedang dan dengan tenaga dalam yang membawa kekuatan sinar rembulan berhasil membuat ratu iblis terdesak. Hingga pada suatu kesempatan, Puguh berhasil menyarankan pukulan tangan kirinya dengan menggunakan tenaga dalam yang mengandung energi sinar rembulan tepat di dada kiri ratu iblis. Blaang, bersamaan dengan suara ledakan pukulan yang mengandung tenaga dalam yang luar biasa besar itu, terdengar suara lengkingan teriakan ratu iblis yang sangat memilukan. Aar, ratu iblis itu menatap tajam ke arah Puguh. Mulutnya menggumamkan suara tidak jelas seperti hendak mengatakan sesuatu. Sesaat kemudian, di seluruh tubuh ratu iblis yang sangat besar itu muncul garis retakan yang merata, dan kemudian tubuh api yang sangat besar itu meledak dan hancur berkeping-keping. Kepingan-kepingan tubuh apinya menyebar ke segala arah, hingga untuk beberapa saat, warna merah membara memenuhi seluruh selubung pelindung yang dibuatnya. Ledakan tubuh api ratu iblis itu melepaskan kekuatan yang sangat besar, sehingga mampu membuat tubuh Puguh terlempar ke belakang hingga hampir menyentuh dinding selubung yang bergetar hebat menahan luapan kekuatan yang menyebar. Puguh berusaha meredam gerak tubuhnya secepatnya, sehingga akhirnya bisa tetap melayang. Kemudian, Puguh menambah lagi aliran tenaga dalamnya yang masih tersisa, terutama ke bilah pedangnya yang semakin berwarna hijau terang. Puguh menggerakkan pedang itu dengan jurus-jurus akhir ilmu jatah chandrama, yang membuat kepingan tubuh ratu iblis yang menyala merah membara itu meluncur mendekat dan meresap ke dalam bilah pedang di tangan kanan Puguh. Warna merah membara yang memenuhi seluruh selubung itu dengan cepat berkurang dan akhirnya habis, hingga menampakkan satu bola sinar berwarna kuning sebesar ibu jari yang melayang naik. Dengan cepat, tangan kiri Puguh membuat serangkaian gerakan dan kemudian menarik bola sinar kuning mendekat dan menangkapnya serta menyelubunginya dengan pendaran sinar hijau dari bilah pedangnya. Setelah semua energi kekuatan yang berada di dalam selubung itu habis, Puguh menarik kembali tenaga dalam yang membentuk selubung, hingga menampakkan keadaan wilayah itu yang sudah memasuki dini hari. Beberapa saat menjelang munculnya garis di ufuk timur, Puguh mendengar suara perempuan. Anak muda, benarkah kau murid dari kakang Baruna? Aku minta padamu, segera pertemukan aku dengannya kata suara perempuan itu. Tanpa kamu minta sekalipun, aku akan membawamu untuk bertemu dengan resi Baruna, Dewi Kilakni, jawab Puguh. Kemudian, tepat saat munculnya garis kuning di ufuk timur, Puguh melesat dan kembali menuju pohon besar tempat beradanya jiwa resi Baruna, yang sudah dia lapisi dan lindungi dengan selubung pelindung, hingga hanya yang tahu dan bisa merasakan keberadaannya serta hanya dia yang bisa membukanya. Sesampainya di tempat pohon besar itu, Puguh segera masuk ke dalam selubung pelindung itu, dan dibuat terkejut dengan keadaan pohon besar itu. Pohon besar itu tidak serindang kemarin, terlihat kurus, daunnya banyak yang menguning berguguran. Segera saja Puguh mendekat dan memanggil resi Baruna sambil mencoba merasakan getaran tenaga dalamnya. Puguh melihat, tubuh dan wajah resi Baruna berada di kulit pohon besar itu, bagian bawah setinggi pinggang Puguh. Resi Baruna, apa yang terjadi denganmu? Aku telah menunaikan apa yang menjadi pesanmu? Kata Puguh, Puguh, terima kasih telah memenuhi permintaanku. Saat engkau bertarung dengan Ratu Iblis, siluman kera raksasa itu berhasil menemukanku. Rupanya siluman kera raksasa itu sudah banyak menyerap asap tipis dari jasad manusian dan juga jiwa Iblis. Dengan menggunakan teman wanitamu untuk mengancamku, kera raksasa itu meminta kekuatan dan tenaga dalamku. Aku bersedia memberikan kekuatanku, asal kera raksasa itu melepaskan temanmu yang ditahannya. Saat tubuhnya baru saja masuk ke dalam tanah hingga pinggangnya dan telah melepaskan temanmu, tiba-tiba kera raksasa itu kembali melesat pergi dengan cepat saat mendengar suara ledakan pertarunganmu. Dia bisa mendengar ledakan dan teriakan Ratu Iblis itu, karena jiwa Iblis yang sudah dia serap, kata Resi Baruna menjelaskan. Apakah setelah ledakan itu, adakah kau lihat seberkas bola sinar sebesar ibu jari, tanya Resi Baruna. Aku hanya melihat bola sinar berwarna kuning sebesar ibu jari yang kemudian aku masukkan ke dalam bilah pedang ini, jawab Puguh. Yang aku khawatirkan, karena telah terbiasa menghisap jiwa Iblis, kera raksasa itu sudah terlebih dahulu bisa merasakan jiwa Ratu Iblis dan bersedia dijadikan rumah baru bagi jiwa Ratu Iblis serta menyerap kekuatannya, kata Resi Baruna lagi. Maafkan aku Resi, aku hanya fokus pada jiwa Dewi Kilakni, jawab Puguh. Tidak apa-apa, itu semua di luar perkiraan kita, hanya saja tugasmu bertambah lagi, untuk memastikan kera raksasa itu tidak menjadi sumber kejahatan. Temanmu aku sembunyikan di dalam rongga batang pohon besar ini, kata Resi Baruna. Mendengar perkataan Resi Baruna, Puguh segera mendekat dan segera bisa merasakan getaran tenaga dalam rengganis, walaupun sangat lemah. Puguh menemukan rengganis masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Puguh, sekarang cepatlah kau bunuh aku, biar jiwaku bisa segera bertemu dengan Dewi Kilakni, jawab Resi Baruna. Awalnya Puguh masih ragu untuk melaksanakan permintaan Resi Baruna. Namun setelah Resi Baruna mengatakan kalau keadaan akan menjadi lebih sulit bagi Puguh, jika siluman kera raksasa itu datang dalam keadaan Resi Baruna masih belum mati, sedangkan rengganis sendiri masih belum sadarkan diri. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar elang malam, karya anonim. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.